Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni fitur RAM Plus atau RAM Virtual Samsung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Hampir semua merek ponsel Android populer sekarang menawarkan fitur RAM Virtual. Samsung adalah perusahaan terakhir yang bergabung dengan fitur tambahan baru-baru ini dengan peluncuran Galaxy A52s 5G. Raksasa teknologi Korea Selatan menyebut implementasinya sebagai RAM Plus. Fitur ini sekarang sedang diluncurkan ke Galaxy A52. Beberapa waktu yang lalu, Samsung mulai menyemati patch keamanan Oktober 2021 untuk Samsung Galaxy A52. Menurut Samsung Mobile, pembaruan sistem ini juga menghadirkan fitur RAM Plus. Oleh karena itu, pengguna yang telah memperbarui ke firmware terbaru sekarang memiliki peningkatan jumlah RAM pada unit mereka. Untuk memeriksa apakah mereka sudah mendapatkan fitur tersebut, pengguna harus menafigasi ke pengaturan, kemudian baterai dan perawatan perangkat, dan pilih memori. Tidak seperti merek ponsel Cina, Samsung mengizinkan pengguna untuk tidak menonaktifkan fitur RAM Virtual atau mengubah jumlah RAM. Jika perangkat menambahkan dukungan untuk RAM Plus, fitur tersebut tetap aktif secara permanen. Selain itu, perusahaan hanya menawarkan tambahan RAM 4GB. Karena RAM Virtual menggunakan penyimpanan internal perangkat, pengguna akan kehilangan sejumlah memori. Akan lebih baik jika Samsung memberikan lebih banyak pendapat untuk RAM Plus seperti pesaing mereka. Samsung RAM Plus diharapkan dapat menjangkau lebih banyak perangkat Galaxy melalui pembaruan perangkat Luna Ota. Apa pendapat Sobat GSM tentang RAM Virtual di ponsel Android? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.